Selamat datang di Rinsan Channel, kali ini ngeringkas halor cerita anime Owari Monogatari. Oke langsung saja ke cerita, ini adalah pertemuan pertama kalinya Araraki dengan Ogi Oshino. Dia adalah siswa pindahan dan mengaku keponakan dari Mimeo Shino. Ogi mengajaknya ke ruang kelas misterius di sekolahnya dan mereka terjebak di dalam ruangan itu. Araraki pun mengingat ruang kelas aneh ini, kemudian memberitahu Ogi bahwa 2 tahun sebelumnya, ketua kelasnya Sodachi Oigura sedang mencari kemungkinan penyebab kecurangan dalam ujian matematika. Dan tidak akan membiarkan siswa meninggalkan kelas sampai pelaku ditemukan. Ketegangan di antara para siswa meningkat sampai Sodachi mengusulkan pemungkutan suara untuk memilih pelakunya. Dan yang mengejutkannya, ia sendiri dipilih oleh sebagian besar siswa kelas. Sejak itu dia berhenti datang ke sekolah dan hanya mengikuti ujian saat belajar di rumah. Berdasarkan informasi dari Araraki, Ogi memperkirakan pelaku yang sebenarnya adalah guru matematika mereka. Zetsuzo Komichi, Araraki pun ingat bahwa guru itu juga salah satu di antara mereka yang memilih Sodachi sebagai pelakunya. Sekarang mereka bisa meninggalkan ruangan Ane ini. Besokan harinya, ketika Araraki mau masuk ke kelasnya, Anekawa memberitahunya Sodachi tiba-tiba kembali untuk menghadiri kelas. Dan juga Sodachi masih membenci pada Araraki sampai sekarang. Setelah menceritakan kepada Ogi tentang situasinya, mereka menyimpulkan bahwa kunci misteri terletak di SMP Araraki dan Sodachi. Dan juga mencari petunjuk tentang kebencian Sodachi terhadap Araraki. Saat menyelidiki loker sepatunya dulu, mereka menemukan sebuah peta yang mengarah ke rumah yang ditinggalkan. Di sini Araraki menceritakan kisah tentang apa yang terjadi di sini 5 tahun sebelumnya. Araraki pernah belajar dengan gadis di sini selama beberapa waktu. Sampai suatu hari dia menghilang dan berjejak. Yakin bahwa gadis itu tidak lain adalah Sodachi. Sodachi waktu itu berharap Araraki akan melaporkan ke orang tuanya yang seorang polisi tentang situasi rumah rangganya dengan tanda-tanda kekerasan di rumah ini. Tetapi Araraki tidak menyadari saat itu. Di episode selanjutnya diketahui bila Sodachi tidak masuk sekolah lagi. Dan Araraki berencana mengunjunginya. Setelah di rumah Sodachi, di sini Araraki dan Anekawa mendengarkan kisah menyakitkan masalah lalu keluarganya. Yang mana setelah orang tuanya bercerai, Sodachi mulai tinggal di rumah baru bersama ibunya. Tetapi ibunya menuntut diri di kamar sangat lama sampai pada akhirnya ibu Sodachi pergi dan berjejak. Dan Sodachi meminta tolong kepada Araraki dan Anekawa untuk mencari ibunya. Di taman Araraki, Anekawa dan Oiki bertemu dan berlomba-lomba memecahkan kasus itu. Si Araraki akhirnya mengerti bahwa ibunya Sodachi tidak pergi melainkan Sodachi telah merawat mayat ibunya selama dua tahun terakhir. Dan daging dan tulang mayatnya yang sudah sangat lama di dalam menjadi debu sehingga seperti tidak ada apapun di dalam ruangan itu. Keesokan paginya, Araraki memberitahu hal itu ke Sodachi. Sodachi tersenyum menerima kebenaran secara terbuka. Dan mau berteman dengan Araraki. Araraki dan Anekawa mengetahui juga kalau Sodachi akan ditransfer dari esenanya ke kota lain. Selanjutnya, episode 7. Timeline episode 7 ini waktunya bersamaan pada peristiwa masan api yang dihadapi Anekawa saat ia menginap di rumah Araraki Koyomi. Araraki mengadakan janji dengan surugah di sekolah kumuh. Di sini mereka yang hendak pergi menemui Gainizuko mendadak di ganggu sosok dalam baju besi samurai. Keributan pun terjadi. Tak lama setelah itu gedung sekolah ini terbakar yang mana disebabkan roh macan api. Lalu Ononoki muncul menyelamatkan mereka dan Ononoki menendang Araraki meninggalkan bekas tanda di wajahnya. Dan meyakinkan dia untuk bertemu dengan Gainizuko bersama surugah. Di tengah jalan mereka bertemu Shinobu dan berhadapan dengan penampakan gabungan dari beberapa kegancilan. Setelah mengalahkan makhluk itu, mereka pergi ke kuil Gita Sirahepi, di mana Gainizuko berada. Yang berpura-pura sebagai saudara Mimyo Shino untuk mengelabui surugah dan Shinobu. Dia mengatakan kepada mereka bahwa tugas yang dia minta berhubungan dengan kegancilan baju besi samurai. Dia menceritakan tentang kisah pelayan pertama vampir Shinobu, Sang Samurai. Yang telah datang ke kota ini 15 tahun yang lalu dan menyebabkan kuil Gita Sirahepi yang memiliki energi untuk membubarkan kekotaan gaib, runtuh, dan hancur. Gainizuko kemudian memanggil spesialis lain untuk membantu mencari si samurai kegancilan dan pergi. Sementara surugah dan Shinobu berjaga di kuil dan Araragi pergi berbelanjaan makanan. Di toko, Araragi digedutkan oleh si samurai kegancilan yang tampak seperti anak laki-laki. Si samurai saat ini tidak bisa menyerang Araragi dikarenakan energi tanda kaki Ononoki yang berada di wajahnya. Dia meminta Araragi untuk pisah dengan Shinobu karena dia ingin bekerja sama lagi dengannya. Tetapi Araragi meragukan niatnya. Si samurai menipu Araragi untuk meracuni dirinya, tetapi episode dan Gain turun tangan tepat pada waktunya. Lalu si samurai menantang Araragi untuk berduel sebelum kabur dari Gain dan episode. Kembali di kuil, Araragi bertemu Ononoki dan melihat surugah mencoba meyakinkan Shinobu yang mengancam untuk bertemu dengan samurai bahwa dia harus menghadapinya meskipun itu mungkin berakhir dengan buruk. Shinobu pun mundur masuk ke kuil dengan cemerut. Setelah berbicara dengan Shinjokara di telepon, Araragi tiba di lapangan duelnya dengan samurai. Sebelum duel dimulai, Araragi menerima pesan yang dikirim Hanekawa, lalu Gainizuko memberitahunya bahwa nyawa Hanekawa dan Shinjokara saat ini terancam oleh macanapi. Dan mendesaknya meninggalkan duel untuk menyelamatkan mereka. Tetapi Araragi mengirim surugah sebagai gantinya untuk pergi ke mereka. Duel pun lanjut dan Araragi berhasil menang mengalahkan samurai dengan menjepit Gimadse kepada dirinya. Ketika ia larut, Shinobu datang dan menangis mengatakan kepadanya bahwa dia senang dia bisa melihatnya lagi. Memanggil nama samurai itu, yaitu Seijiru. Lalu dia memakannya, memberinya kematian terakhir. Semua kisah tadi itu diceritakan ke Aoki, dan dia bertanya kepada Araragi, apakah Shinobu memakan si samurai termasuk baju siranya? Dan Aoki mengatakan kemungkinan Gainizuko mengambilnya untuk menempa pedang iblis, atau dikenal hati sesaat. Setelah Aoki pergi, ada Ononogi di situ membahas perasaan Araragi berjuang bersama Shinobu. Dan kemudian Araragi berpikir meski tidak ada yang bahagia, mungkin waktu dapat mengubah mereka juga. Thanks udah nonton, apabila suka, klik tombol subscribe dan share.